Selamat datang di Strategi Menguasai Tufel dengan saya Ritueli Daily dan sekarang kita masuk pada 10 soal untuk mereview skill 1 sampai 23. Jadi saya harapkan Anda sudah menonton skill 1 sampai 23 ya. Oke, dan sebelum kita masuk pada videonya, alangkah baiknya Anda coba dulu quiznya, linknya ada di bawah video ini. Kalian coba dulu untuk mengetes sejauh mana kalian menguasai skill 1 sampai 23 ini. Nanti kalau ada yang salah-salah atau ada yang kurang mengerti, baru nonton videonya. Dan kita mulai saja pada soal nomor pertama. Blah-blah-blah, several unsuccessful attempts Robert Peary reached the North Pole on April 6, 1999. Di sini kita memiliki subjek Robert Peary dan verbnya which. Jadi kalimatnya seperti itu ya, ada subjek, ada verb. Nah kalau kita lihat pilihannya di sini, bagian B ada he made. He merupakan subjek dan verbnya made. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, kalau ada dua close di dalam sebuah kalimat, maka harus ada konektor. Kalau kita pilih bagian B ini, artinya nanti kalimat ini akan menjadi dua close. Artinya harus memiliki satu konektor. Sementara tidak ada konektor di dalam kalimat ini kalau kita memilih bagian B. Jadi bagian B salah. Begitu juga kalau misalnya kita pilih bagian D. His several unsuccessful attempts. His itu selalu diikuti oleh kata benda. Jadi several unsuccessful attempts. Artinya benda itu nanti akan menjadi subjek. Dan kalau kita jadikan dia sebagai subjek, verbnya tidak ada. Jadi bagian D sudah pasti salah. Jadi jawabannya antara A dan C. After several unsuccessful attempts. Atau when several unsuccessful attempts. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah bagian A. Yaitu after. Setelah beberapa percobaan-percobaan yang gagal. Nah seperti itu. Setelah. Baru Robert mencapai North Pole-nya pada April 6. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A. Jadi jawabannya after. Kemudian kita lanjut pada nomor dua. Di sini kita memiliki subjeknya the musical instrument. Kemudian verbnya is. Sebenarnya kalimat ini sudah lengkap. Ada subjek, ada verb. Jadi kalau kita lihat bagian A dan D. Di situ ada is sama calls yang merupakan verb. Ingat kita di sini sudah memiliki verbnya. Kalau ada verb lagi berarti harus ada subjek tambahan lagi. Sementara tidak ada subjek tambahan lagi. Cuma satu. Jadi bagian A dan D ini sudah pasti salah. Kemudian bagian B juga. Di situ ada idis. Yang menjadi subjek dan verb. Itu artinya kalau kita pilih ini nanti akan menjadi dua close. Karena ini sudah close. Idis. Satu subjek, satu verb. Sementara tidak ada connector. Jadi bagian B juga salah. Jadi jawabannya adalah bagian C. Adjective clause dia. Jadi adjective clause itu bisa menambahkan informasi tambahan dari subjek. Dari benda terteduh. Jadi call the bus ini merupakan adjective clause yang merupakan informasi tambahan dari musical instrument ini. Jadi tanpa keberadaan adjective clause itu makna dari kalimat tersebut tetap ada. The musical instrument is six feet long. Itu sudah benar. Jadi kita bisa tambahkan informasi tambahan lagi. Itu yang disebut dengan adjective clause. Menerangkan lebih tentang sebuah benda itu. Yang diterangkan di sini adalah the musical instrument. Oke. Jadi jawabannya adalah bagian C. Lanjut pada nomor tiga. Di sini kita memiliki subjek, one problem. Kemudian ada subjek lagi, they. Dan ada verbnya, are. Ingat, di sini kita sudah memiliki dua subjek. Artinya, kalau ada dua subjek harus ada dua verb. Dan artinya akan menjadi dua clause. Kalau ada dua clause itu harus ada penghubung konektor satu. Jadi yang kita cari di sini adalah satu verb untuk subjeknya one problem. Dan juga konektor untuk menghubungkan keduanya. Jadi kita mencari verb di sini. Yang ada verb di sini pilihannya adalah bagian C. Jadi one problem is. Jadi itu pasangannya. Kemudian that yang menjadi konektornya. Jadi bagian C sudah menjadi jawaban pasnya. One problem with all languages is that they are full of irregularities. Jadi gampang sekali sebenarnya. Tinggal mencari unsur-unsurnya saja. Mana subjek, mana verb, dan konektornya kalau perlu. Lanjut pada nomor empat. Bla 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 of economic cycles been helpful in predicting turning points in cycles. They would have been used more consistently. Di sini ada kalimat yang memberikan kita clue bahwa kalimat ini merupakan kalimat conditional if. They would have been used more consistently. If. Kalau ada if berarti dilanjut dengan subjek. Subjeknya di sini kita memiliki psychological theories. Kita lihat dari pilihan-pilihannya. Kemudian kita mencari verbnya. Di sini kita ada they would have been. Yang merupakan clue kalau conditional ini merupakan conditional bentuk ketiga. Jadi verbnya itu pakai had. Di sini juga kita ada clue lagi been. Been itu selalu didahului oleh have, has, atau had. Antara ketiganya. Karena ini merupakan bentuk ketiga. Jadi kita pakai had. Bukan have atau has. Nah saya bahas ini di skill 18 ya. Jadi kalau belum paham klik lagi skill 18. Nah kalimat ini untuk conditional sentence ada tiga bentuk. Yang had, yang should, sama were. Kita bisa mengubah bentuknya. Jadi sebenarnya kalimatnya sudah benar seperti ini. If psychological theories of economic cycles had been helpful in predicting turning points in cycles. Bla bla bla. Jadi kita juga bisa mengubah bentuknya. Dengan cara kita menghapus if-nya. Kemudian had-nya ditaruh di depan sebelum subjeknya. Jadi had psychological theories of economic cycles been helpful. Bla bla bla. Itu bisa seperti itu. Ini saya bahas di skill 18. Jadi kalau belum paham tonton lagi skill 18 ya. Jadi jawabannya adalah bagian C. Had psychological theories of economic cycles been. Bla bla bla. Oke. Jadi jangan bingung. Lanjut pada nomor lima. Hospital committees bla 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 spent weeks agonizing over which artificial kidney candidate would receive the treatments. Now find that the decision is out of their hands. Agak panjang kalimatnya. Jadi jangan bingung. Kita lihat unsur-unsurnya. Cari verb, cari subject, dan cari connector. Di sini kita melihat verbnya dulu. Ada berapa verbnya kita lihat ya. Di sini ada spent. Kemudian ada would receive. Dan ada find. Kemudian ada lagi is. Jadi kalimat ini memiliki empat main verb. Artinya harus mencari empat subject juga. Artinya nanti akan menjadi empat close. Kalau empat close itu harus ada tiga connector. Dua close untuk satu connector. Tiga close untuk dua connector. Jadi connector yang pertama kita lihat ada which di sini. Kemudian ada that. Baru dua. Berarti harus kita cari satu lagi. Di sini pilihannya ada di bagian B. Ada satu lagi. That. Jadi kemungkinan besar jawabannya bagian B. Kita udah langsung ketebak di situ. Itu gampang sekali. Jadi kalimatnya kita lihat ada empat verb. Kemudian ada tiga connector. Jadi harus juga ada empat subject untuk masing-masing verbnya. Di mana di sini kita melihat ada hospital committees. Untuk verb spent. Kemudian ada lagi artificial kidney candidate. Untuk verb would receive. Kemudian ada the treatments. Verbnya find. Dan the decision untuk verb is. Jadi masing-masing memiliki subject, verb, dan connector. Untuk menghubungkan semuanya. Oke. Jadi gampang sekali. Jadi jawabannya adalah bagian B. Kemudian lanjut pada nomor enam. Kalimat ini dimulai dari expression of quantity. More than half of. Jadi ini merupakan expression quantity. Saya bahas di skill 21. Dan kemudian ada subjectnya the children. Yang merupakan plural. Ingat subjectnya plural. Kita lihat verbnya di sini ada qualifies. Ada S di situ. Untuk verb yang ditambahkan SS itu. Itu artinya untuk subjek yang singular. Misalnya he qualifies. She qualifies. Itu untuk singular subject. Sementara kita memiliki plural subject di sini. Jadi kita tidak menggunakan yang ada SS-nya. Kita harusnya menggunakan qualify. Oke. Ini mengenai verb agreement. Jadi verbnya harus agree dengan subjeknya. Kalau subjeknya plural. Jadi kita menggunakan verbnya tanpa ES. Jadi nomor enam bagian C. Lanjut pada nomor tujuh. Kalimatnya dimulai dari place expression. Five miles beyond the hills. Kemudian ada subjeknya a fire. Kemudian ada verbnya were. Pertanyaannya kenapa di Bali? Kenapa verb dulu baru subjek? Ini saya bahas di skill 16 ya. Place expression. Jadi kalau place expression berada di depan kalimat. Maka kita harus meng-invert antara subjek dan verb. Jadi verb dulu baru subjek. Sekarang yang kita lihat adalah mengenai verb agreementnya. Di mana kita lihat bahwa a fire ini merupakan singular. Jadi untuk singular kita tidak pakai were. Were itu untuk plural. Jadi harusnya kita pakai was. Jadi jawabannya ada di bagian P. Kesalahannya ada di situ. Kemudian lanjut pada nomor delapan. Kettle drums what were first played on horseback were incorporated into the orchestra in the 18th century. Yang pertama kita lihat di sini adalah ada dua koma di situ ya. Biasanya. Oke ingat. Kalau ada dua koma. Berarti yang ada di dalam dua koma itu merupakan informasi tambahan. Extra information. Bisa menjadi a positive atau yang merupakan adjective clause. Karena adjective clause itu memberikan informasi tambahan. Nah perbedaannya a positive sama clause itu. Clause itu memiliki subjek sama verbnya. Kalau a positive itu hanya phrase saja. Saya bahas di paling awal-awal video ya. Nah jadi ini kita lihat merupakan adjective clause. Karena ada subjek ada verbnya. Untuk adjective clause saya bahas di skill 11. Kita tidak menggunakan what. Karena what itu untuk noun clause. Untuk adjective clause kita menggunakan which. Yang. Kettle drums yang pertama kali dimainkan di horseback. Jadi jawabannya sudah benar. Sudah gampang sekali. Jadi tidak perlu bingung ya. Lanjut pada nomor sembilan. Kalimat ini dimulai dari kata when. Ingat when itu ada dua fungsi. Bisa sebagai kalimat tanya. Bisa sebagai connector. Sementara di kalimat ini kita tidak melihat tanda tanya. Berarti when ini bukan kata tanya. Tetapi merupakan connector. Untuk menghubungkan kedua clause. Jadi harus ada dua clause di sini. Berarti ada dua subjek. Ada dua verb. Dimana subjek pertama a flag. Dan ada it. Dan verbnya masing-masing is. Nah kalau kita lihat. Posisinya seperti ini ya. Jadi ada yang terbalik nih. Ada it is sama is a flag. Ada yang terbalik. Is a flagnya. Harusnya subjek dulu baru verb. Seperti yang it is. It dulu baru verbnya is. Ada beberapa kondisi. Dimana kita meng-invert. Artinya kita mendahulukan verb dulu baru subjek. Itu saya bahas di skill 15 sampai 19. Mengenai inversion. Salah satu kondisinya adalah. Kalau misalnya kalimat tanya. Ada question verb disitu. Kemudian ada kalimat tanya. Maka kita harus meng-invert subjeknya. Sementara when disini bukan kalimat tanya. Merupakan connector. Nah kalau dia merupakan connector. Tidak perlu di-invert. Tetapi harus subjek dulu baru verb. A flag is. When a flag is hung upside down. It is an internationally recognized symbol of these traps. Jadi jawabannya ada di bagian A. Karena dia salah. Oke. Lanjut pada nomor terakhir. Kalimannya agak panjang ya. Jadi jangan bingung. Slow saja. Kita lihat unsur-unsurnya. Mana verb, mana subjek, mana konektor jika perlu. Kita lihat disini. Konekturnya ada which dan ada that. Sudah jelas ya. Ada dua konektor. Berarti kalau ada dua konektor itu harus ada tiga clause. Artinya tiga subjek, tiga verb. Kita lihat mana saja subjeknya. Ada the museum. Kemudian ada most Americans. Ada dua yang terlihat disini. Berarti kita harus mencari satu lagi. Begitu juga verbnya ada host dan ada think. Oleh karena itu, kita harus mencari satu lagi. Nah, antara which dan that itu harus ada clause. Artinya harus ada verb disitu. Jadi documenting ini kita harus ubah menjadi sebuah verb. Bukan documenting. Tapi document. Artinya yang mendokumentasikan. Museum di Richmond ini yang menjadi tuan rumah di exhibition atau pameran yang mendokumentasikan. Yang mendokumentasikan. Jadi ini merupakan verb. Kita jadikan dia verb. Oleh karena itu, document ini juga harus memiliki subjek. Jadi subjek disini sekalian which-nya. Jadi untuk adjective clause, saya bahas di skill 11. Dan di skill 12 saya bahas lagi mengenai adjective clause. Di mana konektornya bisa berfungsi dua. Sebagai konektor dan juga sekaligus sebagai subjek. Jadi kita lihat masing-masing pasangannya. The museum host. Kemudian ada which document. Kemudian ada most American think. Jadi ada tiga clause untuk dua konektor which dan that. Masing-masing berkoneksi. Jadi sebenarnya gampang sekali. Hanya kalian mencari unsur-unsurnya saja. Mana subjek, mana verb, mana konektor. Itu saja. Gampang sekali. Oke. Dan sampai di situ untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mengenai skill 24. Saya akan coba upload minggu depannya. Hari Senin. Oke. Sampai jumpa. Goodbye. Sukses terus. Belajar. Tufo. Oke. Bye. Sampai jumpa.